Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas tanaman hias cantik yang lagi tren di bulan ini. Tren tanaman hias sangat cepat berubah. Ada banyak hal yang mempengaruhi tren tanaman hias. Ada tanaman hias yang hari ini berharga murah dan sepi peminat, di kemudian hari bisa menjadi tanaman hias mahal dan banyak dicari orang. Bagi teman-teman yang memiliki rencana membeli tanaman hias, berikut ini rekomendasi 10 tanaman hias cantik yang lagi tren di bulan ini. Yang pertama adalah Pilodendron Imperial Green. Tanaman Pilodendron Imperial Green merupakan varian Pilodendron yang tengah banyak disukai pecinta tanaman hias karena dapat menghadirkan suasana segar tropis ke dalam humian. Varian Pilodendron 1 ini memiliki daun berbentuk oval dengan bagian permukaan daunnya yang mengkilap. Daunnya sendiri berwarna hijau sementara tangkai daun mudanya berwarna kemerahan. Di pasaran, varian Pilodendron Imperial Green dihargai mulai harga Rp70.000 sampai Rp350.000. Yang kedua adalah Peperomia Metallica Columbiana. Tanaman Peperomia Metallica Columbiana merupakan varian tanaman Peperomia yang memiliki tampilan warna daun yang eksotis dan mempesona. Varian Peperomia ini memiliki daun berukuran kecil dengan bentuk cenderung membulat dan bagian tengahnya yang cekung. Daunnya sendiri didominasi warna hitam dengan sedikit aksen warna abu-abu pada bagian tengah daunnya. Sementara pada bagian bawah daunnya berwarna merah. Di pasaran, tanaman hias ini dihargai di kisaran harga Rp25.000 sampai Rp140.000. Yang ketiga adalah Alocasia Nebula Imperialis. Tanaman Alocasia Nebula Imperialis merupakan varian Alocasia yang banyak dicari orang karena tampilannya yang sangat cantik. Varian Alocasia ini memiliki daun yang lumayan lebar dengan bentuk menyerupai hati. Daunnya sendiri berwarna keperakan yang dihiasi tulang daun serta guratan-guratan daun berwarna gelap. Di pasaran, varian Alocasia ini dihargai di kisaran harga Rp180.000 sampai Rp600.000. Yang keempat adalah Hoya Kerry'i. Tanaman Hoya Kerry'i juga sering disebut Hoya Love atau Hoya Cinta. Tanaman ini merupakan salah satu varian tanaman Hoya yang sangat populer. Hoya Kerry'i memiliki daun yang sangat tebal dengan bentuk menyerupai hati yang terbalik. Daunnya sendiri memiliki warna hijau tua dengan tekstur permukaan daun yang halus. Di pasaran, tanaman Hoya Kerry'i dihargai di kisaran harga Rp40.000 sampai Rp300.000. Yang kelima adalah Aglonema Pictum Tricolor. Tanaman Aglonema Pictum Tricolor merupakan salah satu varian tanaman Aglonema dengan motif daun tercantik. Tak mengherankan, varian Aglonema satu ini banyak disukai orang. Aglonema Pictum Tricolor memiliki daun berukuran sedang dengan bentuk oval. Daunnya sendiri memiliki perpaduan warna hijau tua, hijau muda, dan warna putih yang sekilas terlihat seperti motif militer. Di pasaran, varian Aglonema ini dihargai di kisaran harga Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Yang keenam adalah Pacira Aquatica. Tanaman Pacira Aquatica juga sering disebut Manitri. Tanaman ini belakangan sedang banyak dicari orang selain karena tampilannya yang cantik, juga karena dipercaya dapat membawa keberuntungan. Tanaman Pacira Aquatica memiliki daun berwarna hijau dengan bentuk oval dan masing-masing lima mahkota daun di setiap tangkainya. Di pasaran, tanaman Pacira Aquatica dihargai di kisaran harga Rp30.000 sampai Rp225.000. Yang ketujuh adalah Calatea elliptica vitata. Tanaman Calatea elliptica vitata merupakan salah satu varian tanaman Calatea yang memiliki harga lumayan tinggi namun banyak disukai orang. Varian Calatea ini memiliki daun yang tidak terlalu besar dengan bentuk oval. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau yang dihiasi motif berupa garis-garis teratur berwarna putih di bagian permukaan daunnya. Di pasaran, varian Calatea 1 ini dihargai di kisaran harga Rp50.000 sampai Rp350.000. Yang kedelapan adalah Kaktus Mamilaria elongata. Tanaman Kaktus Mamilaria elongata merupakan varian kaktus mini yang belakangan ini tengah banyak disukai orang. Kaktus cantik yang berasal dari daerah Meksiko ini memiliki batang berbentuk silindris dengan warna hijau tua yang dihiasi duri-duri halus berwarna kuning. Kaktus ini juga dapat mengeluarkan bunga mungil yang sangat cantik berwarna putih. Di pasaran, kaktus ini dihargai di kisaran harga Rp25.000 sampai Rp80.000. Yang kesembilan adalah Kolokasia Aloha. Tanaman Kolokasia Aloha belakangan ini sedang banyak dicari pecinta tanaman hias karena tampilannya yang cantik dan dapat menghadirkan kesan tropis pada hunian. Tanaman Kolokasia Aloha memiliki daun yang lumayan lebar dengan bentuk menyerupai hati. Daunnya sendiri didominasi warna hitam dengan bagian tulang daun dan batangnya berwarna hijau terang. Di pasaran, tanaman Kolokasia Aloha dihargai di kisaran harga Rp300.000 sampai Rp1.000.000. Yang kesepuluh adalah Sansoferia lafranos farigata. Tanaman Sansoferia lafranos farigata merupakan salah satu varian tanaman Sansoferia dengan ukuran yang mungil dan perpaduan warna daun yang sangat cantik. Varian Sansoferia satu ini memiliki daun yang kaku dengan bentuk meruncing dan bagian tengahnya yang cekung. Daunnya sendiri memiliki perpaduan warna hijau dan warna kuning sementara bagian tepian daunnya berwarna merah. Di pasaran, varian Sansoferia ini dihargai di kisaran harga Rp150.000 sampai Rp600.000. Itulah sepuluh tanaman hias cantik yang lagi tren di bulan ini. Sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu menonton video ini.